Selamat sore, Bapak Ibu Suara. Halo? Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersuka cita pada sore hari ini. Kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. Untuk kita terus membuka hati dan hidup kita. Untuk Tuhan berbicara, untuk Tuhan mengembalakan dan Tuhan menonton kita. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Tumbuh dalam Pemuritan. Ucapkan bersama. Dua, tiga. Tumbuh dalam Pemuritan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Ayat Firman Tuhan ini sudah sering kita dengar dan satu hal yang perlu dipastikan adalah kesadaran kita bersama. Bahwa lewat firman Tuhan ini kita menangkap satu kebenaran bahwa Tuhan menghendaki agar semua bangsa, semua bangsa di muka bumi ini menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Ucapkan bersama. Dua, tiga. Menjadi murid Kristus. Semua. Jadi orang percaya orang Kristen. Semua. Harus jadi murid. Siapapun kita yang percaya kepada Yesus. Apapun profesi dan pekerjaanmu. Pedagang. Ya. Ibu rumah tangga. Bos. Atau guru sekalipun. Guru sekolah minggu. Guru SD. Guru TK. Ya. Tuhan mau dalam profesimu engkau tetap menjalankan satu kapasitas yaitu murid. Ya. Kekristenan bukan sekedar percaya Yesus selamat, terhindar dari neraka, dan dapat garansi. Pasti, pasti percaya Yesus masuk surga. Ya. Kekristenan tidak hanya berhenti di titik itu. Tapi kekristenan sejati bicara sebuah komitmen. Untuk apa? Menjalani kehidupan. Sebagai apa? Sebagai murid. Muridnya Kristus. Sejarah tentang hal ini, saya teringat. Satu hal yang terjadi dalam, ya yang saya alami waktu saya menjelang ujian, apa namanya? Ujian kuliah, ujian S1. Mau ujian skripsi, saudara. Saya merasakan bahwa itulah yang akan menjadi akhir. Perjuangan saya selama hidup, saya terus belajar di bangku sekolah. Saya jadi murid SD, murid TK, murid SMP, murid mahasiswa. Terus belajar-belajar ya. Saya membayangkan sementara duduk-duduk nunggu ujian gitu ya, waktu ujian tiba. Ada satu hal yang saya renungkan dan itu jadi sukacita saya. Apa itu? Ya ini. Habis ini aku akan berhenti jadi murid. Sudah enggak banyak dituntut lagi. Enggak harus bikin tugas, enggak harus bikin PR. Enggak harus bangun pagi, tidur malam, belajar. Dan hal yang paling menjemukan adalah kalau ulangan dan tes yang mendadak, enggak dikasih tahu gitu ya. Itu yang paling menjemukan. Karena saya sangat teringat dan yang punya kesan yang enggak enak sekali. Dengan satu guru saya, guru bahasa Indonesia, guru SMP. Badanya gemuk, tapi galak gitu ya. Galak, saudara. Galaknya tuh enggak enak banget. Jadi kalau datang dia enggak pakai menyapa, selamat pagi. Sampai pagi anak-anak sudah belajar belum, enggak yang gitu. Jadi kalau sudah buka pintu kelas, masuk kelas. Langsung dia teriak, kertas. Bayangin tuh. Kertas. Nomor satu. Siapa presiden pertama Indonesia? Dua. Belum sempat mikir sudah. Nomor dua. Nomor tiga. Empat. Nomor sepuluh. Tukir sebelahnya. Jawabkan nomor satu. Cendang, coret. Nilainya berapa? Itu. Sudah, sudah ya. Enggak enak banget. Jadi saya membayangkan. Pokoknya kalau hari ini aku sudah lulus. Aku enggak bakal sekolah lagi. Aku enggak mau jadi murid-murid lagi. Belajar-belajar lagi. Pokoknya habis ini kukut. Buku-buku disimpan. Kertas-kertas. Simpan. Harus dijauhkan dari. Karena rasanya walaupun selama menjalani studi, belajar selama hidup saya. Saya hitung saudara. 17 tahun. Belajar, belajar, belajar. PR, PR. Ulangan. Tugas terus. Enggak pernah. Enggak lulus. Enggak pernah. Enggak kelas. Enggak naik kelas terus. Tapi boro-boro masa belajar terus. Masa jadi murid terus. Berhenti jadi murid. Habis ini selesai. Memang lulus saudara dan pengennya udah enggak belajar lagi. Enggak pengen jadi murid-murid lagi. Enggak enak jadi murid. Walaupun bisa menjalani itu. Tapi dari belajar firman Tuhan ini saya menyadari bahwa. Kekristenan harus menjadi murid. Dan menjadi murid harus dijalani. Sepanjang umur hidup kita. Amen saudara. Kita boleh berhenti dari bangku sekolah. Formal dimana kita menjalani. Tapi sebagai murid Tuhan mau engkau dan saya menjalani. Apa maksudnya? Engkau dan saya harus terdidik. Dengan nilai-nilai kerajaan surga. Amen. Kita harus disiplin. Sudah diawali dengan kotbah Pak Gembala. Tujuh disiplin rohani. Siapa yang ingat? Jadi murid harus disiplin. Oh ada yang ingat? Disiplin doa. Disiplin apa lagi? Baca firman. Disiplin apa lagi? Bayar perpuluhan. Disiplin apa lagi? Melayani. Bersaksi. Dan seterusnya. Mesti disiplin. Ada tugas. Mesti dikerjakan. Gak bisa. Tetap harus dikerjakan. Belajar. Gak mau. Harus mau. Wah saudara ya. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang melaluinya. Karena sesaklah jalan yang menuju kehidupan. Menjalani kehidupan sebagai murid adalah seolah seperti jalan. Melalui jalan yang sempit saudara. Susah gak enak ini gak boleh itu gak boleh. Harus begini. Harus begitu. Harus ini. Harus itu. Harus mau. Tapi ujungnya adalah kehidupan. Tuhan mau engkau dan saya menjalani ini. Kita tahu juga kita menyadari bahwa. Sejak semula Allah merancangkan engkau dan saya. Dan menetapkannya untuk kita semua bertumbuh. Menjadi serupa dengan Kristus. Sasaran utama Allah dalam hidupku dan hidupku adalah. Menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus bukan hal yang instan. Dalam sekejap. Tiba-tiba. No. Menjadi serupa dengan Kristus. Harus melalui waktu dan proses. Apa itu? Pemuritan. Jadi saudara. Kalau Tuhan punya sasaran. Supaya engkau dan saya bertumbuh. Dalam keserupaan dengan Kristus. Sadari ini. Bahwa sasaran utama Tuhan dalam hidup kita. Bukanlah semata kenyamanan. Atau kemewahan. Atau berkat semata. Tapi sasaran utama Allah dalam hidupmu dan hidupku. Adalah pengembangan karakter. Bertumbuh menjadi serupa Kristus. Dan untuk bertumbuh menjadi serupa Kristus. Poinnya adalah engkau dan saya harus bertumbuh. Dalam pemuritan. Tumbuh dalam pemuritan sekali lagi. Ucapan dua tiga. Tumbuh dalam pemuritan. Nah gimana lah tumbuh dalam pemuritan. Masa saya harus sekolah lagi. Bayar berapa lah. Dimana lah gurunya. Siapa lah. Gitu ya. Nah kita mau belajar firman Tuhan. Sekilas sebelum kita masuk ke tiga poin. Tiga tahap berikutnya. Orang benar adalah seperti pohon. Ayat-ayat Alkitab. Beberapa ayat Alkitab. Di Masmur. Di Matius. Di Yohanes. Kehidupan orang percaya adalah seperti pohon. Yang harus menghasilkan buah yang baik. Orang-orang percaya yang sudah mengaku Yesus. Tuhan sudah dilahirkan baru. Engkau dan saya. Seperti pohon. Yang harus bertumbuh. Dan harus menghasilkan buah yang baik. Kalau enggak baik gimana? Kalau enggak menghasilkan bagaimana? Ya firman Tuhan katakan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pohon-pohon kehidupan. Yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pasti. Loh ini. Bukan akar. Pasti. Ditebang. Dan ujung-ujungnya apa? Dibuang ke dalam api. Percung. Tak berguna. Tidak berguna. Saudara. Pastikan menjalani kehidupan. Ya. Nama kita sudah dicatat di surga. Karena kita percaya Yesus Tuhan. Tapi pastikan kau dan saya menjalani kehidupan. Kehidupan yang apa? Yang menghasilkan buah. Bagaimana caranya menghasilkan buah? Di kitab Masmur dijelaskan di sana. Masmur 92 ayat 12 sampai 15. Saya mengajak Bapak Yesus Tuhan untuk membaca ayat ini bersama-sama. Dua, tiga. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku. Tidak ada kecurangan padanya. Orang benar. Engkau akan bertumbuh subur. Engkau akan bertunas dan bertumbuh subur. Engkau akan menghasilkan buah pada masa tua. Menjadi gemuk dan segar. Bagaimana caranya? Firman Tuhan menjelaskan. Siapa? Mereka. Mereka adalah yang ditanam di baik Tuhan. Ditanam di baik Tuhan. Maksudnya apa? Jemaat Tuhan harus tertanam dalam gereja lokal yang ada. Gereja lokal yang ada gereja apa itu? Hari ini engkau dan saya tertanam di baik Tuhan. Gereja Petel Indonesia Jalan Tentara Pelajar 19. Engkau dan saya harus tertanam. Dengan kata lain, tidak cabut tanam. Hari ini tertanam, besok dicabut. Besok lagi tanam, besok lagi pindah cabut. Cabut, cabut. Walaupun disiram, walaupun dikasih pupuk. Saudara, dia tidak akan bisa berakar dan tidak akan bertumbuh. Dan susah menghasilkan buah. Oleh sebab itu pastikan, engkau yang ada hari ini. Keluarga, teman, rekan. Yang mereka yang belum tertanam, masih cabut tanam, masih pindah-pindah, terus pohon dipindah-pindah. Hidup kita ini seperti pohon. Engkau akan bisa berbuah. Kasih tahu mereka, Tuhan cari buah dari dalam kehidupanmu. Caranya engkau harus tertanam. Tertanam, datang di ibadah yang ada untuk dikasih makan, dikasih vitamin, dikasih nasihat, dapat arahan, dapat bimbingan, dapat teguran, ya diarahkan untuk terus. Kita tidak hanya bertumbuh, tapi menghasilkan buah. Karena firman Tuhan di kitab yang lain juga dikatakan bahwa, kita seperti, kita adalah menjadi tubuh Kristus. Ya, pohon berikutnya. Paulus menegaskan, kepada Timotius, dia mau berkunjung kepada Timotius, tapi dia sempat berkata seperti ini. Ya, jika aku terlambat, sudah lah engkau tahu. Dia menegaskan satu hal, orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Orang percaya, engkau harus hidup sebagai apa? Keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah. Amen. Keluarga Allah. Keluarga kerajaan surga. Jemaat dari Allah yang hidup. Kita terdiri dari banyak anggota, tapi kita semua adalah satu tubuh. Next. Kita semua adalah satu tubuh. Oh, tubuh terdiri dari mata, telinga, mulut, kaki, tangan, perut, leher, dan seterusnya. Kepalanya adalah Yesus Kristus. tubuhnya adalah kita semua, engkau, dan saya. Apa yang terjadi dengan tubuh? Tubuh enggak bisa terpisah satu dengan yang lain. Tubuh tidak bisa terpecah-pecah. Tubuh harus bersatu. Tubuh harus melekat. Tubuh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mata butuh telinga, mulut, butuh perut, perut, butuh mulut, kaki, butuh tangan, dan seterusnya. Kita enggak bisa terpisah. Ibu Esther Suleman, kemarin yang khutbah minggu lalu, siapa yang datang? Ibu yang lucu dan puisinya yang panjang. Itu kan jarinya, jari telunjuknya kiri atau kanan, saya lupa. Itu satu ruas kan putus, karena terbabat dengan apa namanya, tarang gitu ya, oleh seorang penjahat. Dan saya sempat tanya, kenapa itu enggak bisa disambungkan, katanya jarinya juga ketemu. Dia berkata, saraf-sarafnya tinggal berapa puluh, harusnya ribuan itu ya. Terus dia cerita seperti itu. Tapi seterusnya saya ngomong sama tante itu. Kenapa enggak bisa disambung? Karena terlambat ya. Dia bilang, iya. Terlambat apa? Terlambat nyambungnya. Terlalu lama putusnya. Sehingga syarab-syarab itu mati. Itu baru seujung ruas, dan itu tidak lama mungkin ya. Jadi saudara kita sebagai orang percaya, jangan pernah hidup sendirian. Engkau anggota tubuh Kristus, jangan menyendiri. Berdoa sendiri, aku baca Alkitab sendiri, dengar khutbah sendiri, di rumah enggak pernah kumpul sama teman-temannya. Karena bagaimanapun juga, teman yang lain akan memperlengkapi engkau, dan engkau akan dipakai Tuhan untuk memperlengkapi yang lain. Amen saudara. Itulah pemuritan. Dan secara, apa namanya, aplikasinya ini apa, dan di mana next? Ini yang terjadi dalam jemaat mula-mula, mereka begitu rupa, on fire. Semangat banget dengan Tuhan. Mereka bergairah sekali dengan Tuhan. Firman Tuhan dijelaskan kisah dua, dengan pertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari, dibait Allah. Kumpul tiap hari, dibait Allah. Bagaimana makannya, bagaimana masaknya, bagaimana cara cari duitnya. Tapi firman Tuhan ini menjelaskan, mereka tiap hari, dibait Allah, kumpul. Ayat yang lain menjelaskan, mereka bertekun dalam pengajaran. Dan di sini dijelaskan, mereka tidak hanya dibait Allah, mereka kumpul. Mereka memecahkan roti, di rumah masing-masing, secara bergilir, dan makan bersama-sama, dengan gembira, dan dengan tulus hati. Ini menjelaskan tentang apa. Murid-murid Kristus, orang-orang percaya, bertumbuh, tidak hanya dibait Allah, tapi juga di komunitas. Komunitas Komsel, Komsel ucapkan, satu, dua, tiga, Komsel. Siapa di sini yang sudah ikut Komsel? Angkat tangannya, tinggi-tinggi. Yang angkat tangan, masih lebih sedikit, dibandingkan yang belum angkat tangan. Kita mau menjalani hidup sebagai murid? Ya? Komsel adalah sarana, untuk kita bertumbuh, menjadi murid Kristus. Di sana kita akan belajar, bagaimana melakukan firman, bagaimana orang lain melakukan firman, bagaimana orang lain dipakai Tuhan, bagaimana orang lain ditegur sama Tuhan. Saudara, saya mengakui terus, jujur, saya berkali-kali ngomong, dengan teman-teman di Komsel juga, dan saya ngomong ke tempat-tempat. kami, saya merasakan pertumbuhan yang pesat terjadi saat duduk di Komsel. Dengar teman-teman ngomong, kesaksian mereka, apa yang terjadi dengan hidup mereka, mereka ditegur Tuhan, ditegur Tuhan, ditegur Tuhan. Kita melihat bagaimana firman, dan bagaimana dengan realita. Enggak hanya sharing berkat, kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja mengenapi janjinya. Asik banget saudara di Komsel, enggak hanya makannya, ada sesuatu yang lebih bermakna, dan lebih bernilai dari itu makanan. Apa itu pengalaman pribadi dari teman-teman? Oleh sebab itu pastikan, ya pulang dari tempat ini, daftar, saya bisa Komsel di mana ya? Ada Komsel anak, Betul Ibu Lydia di mana? Ada Komsel anak? Berapa Komsel anak? Tiga ya? Ada tiga Komsel anak, bisa bergabung. Ada Komsel remaja, ada Komsel yud, ada Komsel umum, empat puluh Komsel. Jadi banyak sekali, mungkin sekitar lima puluh Komsel di gereja ini ada ya? Ada Pak? Lima puluh Komsel ada Pak? Ada lima puluh Komsel. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bergabung di dalamnya, Keterlaluan. Mari kita bertumbuh bersama. Benar saudara, rasakan nikmatnya. Jangan mikir Komsel gosip. Enggak, sekarang Komsel sudah enggak gosip lagi ya Pak Wah Yudu ya. Sudah enggak gosip lagi. Di Komsel ada berkat. Bisa doa bersama, ngalamin mucijat Tuhan bersama-sama, melihat pekerjaan Tuhan, dan mari lewat Komsel juga menjangkau jiwa-jiwa. Amin? Komsel? Komsel adalah rumahku yang kedua. Untuk kita bertumbuh dalam keluarga Allah, tumbuh secara rohani. Kita masuk dalam poin tiga tahap, tumbuh dalam pemuritan. Saya mengajak Bapak Ibu sejarah untuk merenungkan sejenak perihal. Waktu Yesus merekrut, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Tahapan bertumbuh dalam pemuritan. Next, yang pertama. Berubah. Ucapan bersama. Dua, tiga. Berubah. Satu hari waktu Yesus menyusuri Danau Galilea, dia ketemu dengan dua orang bersaudara yaitu Simon dan Andreas. Apa yang sedang Simon dan Andreas lakukan? Mereka sedang menebarkan jalanya. Karena mereka adalah penjala ikan. Jadi sedang tebar jala. Terus Alkitab mencetak bahwa waktu mereka sedang tebar jala, Yesus memanggil, Mon Simon, Yes Andreas, Come here. Mari ikut aku. Ikut aku. Kamu akan ku jadikan penjala manusia. Berikutnya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dilihatnya pula dua orang bersaudara laki yaitu Jakobus dan Johannes saudaranya. Bersama ayahnya. Ayah bersama ayahnya, si Bedius sedang membereskan jala di dalam perau. Yesus memanggil mereka, Bus, Jakobus, Johannes, Come here. Ayo ikut aku. Berikutnya, Yesus memanggil mereka dan segera mereka meninggalkan perahu dan ayah serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara, Yesus memanggil murid. Siapa yang dipanggil Yesus jadi muridnya? Mereka yang bukan, mereka tidak sedang bersiul-siul, sedang kocok kartu, sedang minum kopi, sedang berhaha hehehe. Yesus memanggil mereka sementara mereka serius bekerja. Mereka sedang menebarkan jalannya. Saya tadi pagi bilang, mereka sedang menebarkan jalannya. Mungkin lagi ada pesenan dari rumah makan mutiara. Ada pesenan dari rumah makan niur. Harus setor ikan. Hari itu juga amin ada di mereka. Tebar jalan. Tapi loh, tanpa pikir panjang, tanpa berargumen, tanpa bertanya, mereka langsung tinggalkan itu jalan. Mereka tinggalkan itu perahu. Mereka tinggalkan itu ayah mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti Yesus. Why? Mengapa mereka begitu spontan? Di kitab satu Yohanes dijelaskan bahwa mereka tahu siapa yang manggil mereka. Yohanes Pembapis menjelaskan kepada Andreas bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Saudara, karena dia tahu bahwa itu Yesus yang manggil mereka Mesias anak Allah, anak doma Allah. Dia yang memanggil mereka. Mereka dibukakan. Mereka membuat mereka jadi begitu radikal. Setinggal dan ikuti. Saudara, kau dan saya perlu punya seperti ini. Apa yang ditangkap oleh murid, empat murid itu sampai mereka berani spontan. Saudara, karena mereka tahu siapa Mesias. Bagaimana Mesias akan dapat apa mereka. Itulah sebabnya mereka berani total. Saudara, murid bicara berubah. Tuhan mau murid berubah. Apanya yang berubah? Orientasinya, fokusnya, prioritasnya, kepentingannya. kita lihat di sini bahwa penjala ikan jadi penjala manusia. Urusan pribadi, urusan keluarga diubahkan jadi kepentingan Allah penjala manusia. Maaf, penjala ikan jadi penjala manusia. Tuhan punya kepentingan dengan hidup mereka. Urusan duniawi, Tuhan bawa murid ini untuk masuk dalam proyek kekekalan. apa itu? Bicara tentang menjangkau jiwa, mencari jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Murid Kristus, mari ubah oper personelingnya. Dari kepentingan diri, aku, keluarga, aku, senengku, milikku. Jadi orientasinya kepada kepentingannya Tuhan, maunya Tuhan apa, kehendaknya Tuhan apa. dan pastikan bahwa kita sibuk dan prioritas waktu, tenaga, daya untuk apa? Urusan kekekalan. Amen saudara. Menjadi murid, pilih Graham berkata lanjutnya. Keselamatan itu gratis. Betul saudara? Keselamatan gratis. Betul? Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Tapi untuk menjadi murid Yesus ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu mahal. Mahal ucapkan bersama. Dua, tiga mahal. Ikut Yesus harganya mahal. Kalau gitu gak usah. Kalau gak rasakan konsekuensinya sendiri-sendiri. Dosa ditanggung sendiri-sendiri. Tuhan sudah bayar mahal untuk berikan nyawanya untuk tebus dosamu dan dosaku. Ada harga yang harus dibayar dituntut apa itu? Berapa harganya? Harganya adalah segala sesuatu yang kau miliki. Punya apa Bapak Ibu? Punya duit? Tuhan mau itu. Punya istri, punya anak. Tuhan mau itu. punya kangtau punya bisnis sudah maju Tuhan mau itu. Ikut Yesus bayar harganya segala yang dimiliki. Pertanyaannya rela gak ya? Mau gak ya? Orang Jawa bilang cucuk gak ya? Cucuk itu apa ya? Bu Purwoh cucuk itu apa Bu Purwoh? Apa? Sepadan gak ya? pengorbanan saya sama dapetnya itu etung-etung kalkulasi kalkulator kalau cucuk orang Jawa bilang cucuk orang sini apa tuh kalau menguntungkan gitu ya kalau menguntungkan bolehlah segalanya dikorbankan bolehlah itu juga yang jadi pertanyaannya Petrus saudara kita pernah nanya gitu gak? Lu di gereja gereja dapet apa? Emang gereja kasih makan lu? gereja dimakan ya gak bisa ya papan-papan berikutnya coba saudara Petrus muridnya Yesus yang tadi ninggalin jala itu dia tanya kan dia ninggalin jalanya dia dia ninggalin juga keluarganya berkatalah Petrus kepada Yesus oh sorry sebelumnya dong oh ya saya belum bahas yang ini apa yang kita punya harta milik Lukas 14 ayat 33 sorry kita masuk ke sini dulu firman Tuhan berkata demikian pulalah eh kita baca sama-sama aja ya ini ayat yang bagus dua ayat ini kita baca bersama-sama dua tiga demikian pulalah tiap-tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku oh murid dimana murid yang mau jadi murid ini syaratnya melepaskan diri dari segala miliknya bagaimana itu ya kalau enggak enggak bisa jadi murid saudara ya saudara ini bagaimana ini Yesus melakukannya Yesus enggak cuma ngomong Yesus melakukannya di kita Filipi ditulis Yesus dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dia tidak mempertahankan status kealahannya tapi dia mengosongkan diri Yesus meneladankan Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi menjadi mengambil rupa sebagai manusia dan sebagai hamba dan taat sampai mati Yesus meninggalkan kemegahan kemuliaannya surga ditinggalkan turun ke dunia untuk apa untuk engkau dan saya Yesus total Yesus tinggalkan itu ya disini disilakan keluarga nyawa sendiri Yesus korbankan nyawanya buat siapa lagi-lagi buat engkau dan saya Yesus gak hanya ngomong tapi Yesus lakukan dan teladankan itu buat kita saudara Yesus menuntut agar kesetiaan dan kasih kita kepadanya lebih besar kasih kita kepada Yesus harus lebih besar dari apapun dan siapapun harta hubungan kasih sayang dengan keluarga bahkan nyawa sendiri Matius 10 ayat 37 kita baca bersama 2 3 barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku ia tidak layak bagiku dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku ia tidak layak bagiku ya yang kita suami istri kita harus disayang tidak harus dong anak-anak harus disayang tidak harus harus dong tapi Tuhan Yesus mau supaya porsi itu dibawa Tuhan mau engkau dan saya mengasihi Tuhan lebih dari kita mengasihi papa mama kita ya anak-anak laki-laki dan perempuan sudah sudah kalau enggak 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 layak tidak layak berarti apa tidak masuk kualifikasi enggak masuk standar Tuhan mau itu enggak gampang saudara ngelakuin ini tapi kalau saya memahami ini jadi kadang suami saya melakukan hal-hal yang ya saya jadi nomor duanya ya enggak apa-apa pekerjaan Tuhan nomor satu waktunya untuk Tuhan nomor satu saya kurang ya pahamlah karena Tuhan mau dia harus lebih utama Tuhan daripada saya suami istri harus sadar ini sekarang ini ya perkumulan yang pernah kami alami saat kami harus berangkat ke tasik saya pernah ceritakan itu itu bukan pergumulan yang mudah karena anak-anak menginjak remaja mereka harus ditungguin cowok cewek satu masuk kuliah satu masuk ke SMA usia kami usia yang secara manusia seharusnya sudah pomah orang Jawa bilang sudah apa ya sudah nyaman dengan pekerjaan bisnis dan pelayanan kami bekerja kami juga melayani ada ladang Tuhan di sana tapi harus meninggalkan bukan maunya saya bukan sekedar maunya Pak Julius atau Pak Rubin tapi kami berdoa sama Tuhan dan Tuhan memberikan tanda yang supranatural berkali-kali harus meninggalkan tasik saya berkata sama Pak Rubin anakku harus tak bawa satu kalau enggak hatiku pecah hatiku pecah emang hati kayak gelas hatiku pecah enggak tahan pisah sama anak tapi ternyata waktu anak dibawa ke sini anak enggak mau tinggal di sini untung enggak mau tinggal di sini karena kami pagi siang malam tidak di rumah dia harus sendirian harus penyesuaian dengan bahasa dengan pergaulan dengan pelajaran untung enggak mau harusnya berpisah akhirnya berpisah tapi itu satu pergumulan mau milih yang mana kalau Tuhan sudah bilang ya kamu pergi ya tinggalkan salah tiga ya itu yang saya pegang kalau aku pergi anakku titip sama Tuhan saudara enggak gampang itu tinggalkan bicara tentang meninggalkan tidak harus semua orang meninggalkan seperti saya ninggalin kerjaan ninggalin anak enggak saudara tergantung panggilannya ya yang dimaksud di sini adalah prioritas memberi waktu utama untuk Tuhan dan kepentingannya ya nah kembali ke tadi yang saya bahas ninggalin istri anak ninggalin harta kekayaan bahkan nyawa sendiri emang gue dapat apa itu juga yang ditanyakan oleh Petrus berikutnya Petrus berkata kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau loh Yesus kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau di Matthew 19 ayat 27 di ayat yang sama disana lebih jelas lagi ada kata-katanya seperti ini jadi apakah yang akan kami peroleh ninggalin semuanya prioritas Tuhan lagi Tuhan lagi gereja lagi jiwa-jiwa lagi besuk lagi besuk lagi berdoa lagi berdoa lagi emang gue dapat apa tapi Yesus menjawab kita baca ayat ini bersama-sama ya satu dua tiga aku jawab Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan ibunya atau bapaknya anak-anaknya atau ladangnya orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat rumah saudara laki-laki saudara perempuan ibu anak dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal Yesus jawab loh pertanyaannya Petrus ninggalin segala sesuatu dapet apa jelas Yesus katakan sesungguhnya setiap orang yang karena aku jadi ninggalkan itu semua karena aku karena Tuhan yang suruh karena Tuhan yang punya kepentingan karena Tuhan yang punya mau saat Tuhan mau itu saudara jangan pernah ragu jangan saudara pernah bimbang berargumen berlamban lamban katakan ya Tuhan saat Tuhan mau kau dan saya lakukan meninggalkan Tuhan injil lakukan itu konsekuensi ada tapi upah disediakan apa Tuhan bilang orang itu orang yang meninggalkan itu tadi gara-gara aku dan injil orang itu jadi siapa kami juga meninggalin akan menerima kembali berapa kali berapa kali berapa kali cepat cepat seratus kali bukan sepuluh bukan dua puluh bukan tiga puluh bukan empat puluh enggak tanggung-tanggung seratus kali lipat pada masa ini jadi ada upah masa ini di dunia ada upahnya loh saudara dan untuk nanti di masa yang akan datang akan merima hidup yang kekal jelas jadi sekarang murid kristus ninggalin segalanya perlu hitung-hitung pakai kalkulator hitung-hitung enggak saya tadi pagi bersaksi dan luar biasa kami meninggalkan anak yang mungkin orang lain mamahnya bisa nemenin waktu sakit mama papahnya bisa nemenin waktu ujian waktu ada masalah kami enggak bisa saudara kami hanya paling telpon kami gandengan disini doa anak saya dua disana pegang telpon dibunyikan itu speakernya doa sana mengamenkan sini berdoa saudara itu yang kami lakukan nasihat dan terus dan terus titip sama Tuhan saya sering titip doa sama teman-teman tolong doakan anak saya tolong doakan tapi benar saudara Tuhan itu luar biasa saya mau kasih kesaksian untuk untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan anak yang ditinggalin sama papa mamahnya disini jarang pulang jarang ketemu terbatas untuk segalanya tapi Tuhan membalas betul-betul anak saya kuliah di fakultas elektro fakultas yang mungkin ya berat kalau dikatakan karena ada beberapa temannya gugur harus tidak mencapai indeks prestasi yang distandarkan gugur pindah ke fakta lain tapi puji nama Tuhan Yesus Kristus anak saya ini terus gitu ya dari sejak semester pertama sampai lulus anak saya sekarang sudah lulus puji Tuhan terima kasih buat doa-doanya Bapak Ibu sudah lulus dan sejak semester pertama sampai semester terakhir yang terjadi adalah indeks prestasinya naik 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 dia naik naik indeks prestasinya bukan karena belajar belajar kampus kampus belajar kampus kampus enggak yang dia lakukan adalah melayani Tuhan dia bisa main gitar dia ajarin anak-anak sekolah minggu dia aktif di yud dia aktif di musik dia aktif di asisten dosen dia aktif di klub ketua klub komputer dia juga ngajar di SMA gitu ya itu semua dia lakukan tapi sementara dia semua lakukan dia prestasinya terus naik naik dan yang terakhir kemarin ujian nilainya A kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saya tunduk dan merunduk di hadapan Tuhan dan enggak hanya itu sebelum lulus udah ngelamar kerja saudara iseng-iseng ngelamar kerja nunggu ujian ngelamar lewat internet hari ini ngelamar besok di respon lusanya sudah harus berangkat ke Surabaya tes interview langsung putusan diterima puji Tuhan gaji ditentukan oke tapi itu belum lulus beberapa hari kemudian mau lulus saya ngomong lagi Sam jangan cuma ngelamar satu ngelamar lagi yang lain cobain dia ngelamar lagi di perusahaan di Jakarta dan ngelamar saudara ngelamar dia udah dapet panggilan tes dan kemarin lulus besoknya beberapa hari kemudian dapet putusan diterima puji Tuhan gaji dua kali lipat lebih besar dari yang Surabaya saudara saya berpikir bahwa ini enggak main-main sekarang dalam kondisi krisis ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang merampingkan perusahaannya dari pegawai-pegawainya tapi lamaran pertama diterima lamaran kedua diterima ini belum lamaran ketiga nanti saya kasih ceritanya kalau ada lamaran ketiga tapi saya melihat ini perusahaan internasional saudara jadi ya banyak hal yang baik yang nanti akan didapat di sana kalau dia mau masuk ke sana saya tunduk sama Tuhan saya tidak mendampingi anak tapi dia ada Tuhan di sana Tuhan janji buat orang yang mau mendahulukan Tuhan mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya semuanya akan ditambahkan amin jadilah murid yang mau berubah orientasi fokus berani ninggalkan berani bayar harga dan Tuhan siap bayar harga untuk kita semua amin saudara sebelum poin 2 sebelum poin 2 berikutnya ini ada sebuah contoh yang baik Yohan Carlos Ortiz dia berkata seperti ini saya belajar di universitas bukan sekedar untuk mendapat gelar tapi saya ada di sana sebagai anggota kerajaan surga dan untuk melakukan pekerjaan Allah ini murid Kristus yang orientasinya tidak kepentingan dunia tapi tidak hanya kepentingan dunia semata tapi ada fokus kepada urusan kegekalan kerajaan surga dia menyadari bahwa dia belajar di kampus bukan sekedar untuk dapat gelar cari nilai tapi dia ada di sana sebagai anggota kerajaan surga untuk melakukan pekerjaan Allah ini juga yang terjadi dengan murid-murid mahasiswa engkau ada di mana di sekolah mana pastikan engkau hanya tidak hanya belajar untuk lulus cari nilai lulus duduk di bangku sekolah yang ada tapi sadari bahwa engkau adalah anggota kerajaan Allah untuk apa melakukan pekerjaan Allah karena engkau murid Kristus dan dia juga berkata saya bekerja pada perusahaan motor bukan sekedar untuk memperoleh duit untuk biaya hidup saya tapi karena Tuhan mau memakai saya untuk memenangkan tempat itu bagi dia ini loh murid Kristus dia bekerja di mana Tuhan tempatkan sementara dia bekerja dia punya fokus dia punya orientasi pemikiran apa itu kerajaan surga Tuhan mau dia sadar bahwa Tuhan mau pakai dia untuk memenangkan tempat itu dan dia berkata untunglah Tuhan Ford bersedia mendukung saya jadi bosnya mendukung dia tapi Tuhan saya yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus hey murid Kristus di tempat ini Tuhan tempatkan engkau di mana di dunia sebelah mana di bidang mana engkau adalah murid Kristus yang orientasinya jangkau jiwa bagi kerajaan surga amin saudara ya poin yang kedua bertumbuh ucapkan bersama bertumbuh satu dua tiga bertumbuh apa yang kita bisa pelajari disini murid tadi meninggalkan dia berubah fokusnya kepentingannya dan kemudian dia mengikuti Yesus murid harus ngikut gurunya apa yang dilakukan guru lihat apa yang dikatakan guru dengar itu juga yang dilakukan oleh murid-murid Kristus Tuhan mau mereka gak hanya duduk diam dengar tapi Yesus mau murid-murid melakukan Yesus melayani murid juga harus melayani Yesus menyembuhkan orang sakit Yesus mengusir setan Yesus melengkapi mereka Yesus mengutus mereka untuk mereka mengusir setan sempatkan terjadi ada anak yang kerasukan setan dan murid-murid Yesus suruh mendoakan tapi mereka gak bisa mereka datang kepada Yesus murid disuruh nurut kalau gak bisa gurunya tetap tanggung jawab lah ini enaknya ya jadi murid gurunya tetap tanggung jawab kemudian Yesus mendoakan orang itu dan orang itu sembuh setannya keluar terus murid-murid tanya ngapain bos kita kok gak bisa emang ada apa masalahnya dimana karena kamu kurang percaya oh murid kurang percaya sudah lihat mucijat masih kurang percaya tapi gak apa-apa sampai akhirnya kita mencatat mereka melakukan itu mengusir setan dan mereka lapor pada gurunya bos setan-setan yang sudah pergi ya Yesus mungkin tepuk tangan hari itu murid Yesus gak hanya duduk diam komsel terus bersekutu berdoa bersama makan bersama tapi engkau dan saya harus bertumbuh berfungsi melakukan pelayanan ada karunia ada talenta yang Tuhan beri ambil bagian di rumah Tuhan ambil bagian pelayanan apa yang Tuhan sudah kemampuan yang Tuhan beri kembangkan itu apa yang Yesus lakukan ikuti mengikuti bicara tindakan yang dilakukan terus menerus sebagai suatu proses yang panjang ikut Yesus sampai akhir hidup amin amin berlangsung terus ikuti ajarannya Matius pasal yang ke-28 yang ke-20 disana ditegaskan bahwa jadikan mereka semua bangsa murid baptis mereka dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus dan ayat berikutnya dijelaskan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu murid gak hanya diam dengar lihat murid harus bertindak melakukan apa segala sesuatu yang kuperintahkan dan itu tadi yang saya bikin kesel jadi murid gak pengen sekolah itu karena disuruh harus nurut 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 tapi ternyata jadi murid Yesus juga harus seperti ini karena ada kuasa di dalam ketaatan ada berkat dalam ketaatan amin kata bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga siapa mereka yang akan masuk kerajaan surga mereka yang melakukan jadi PR orang percaya PR terbesar murid Kristus adalah melakukan segala perintahnya melakukan segala perintahnya dua tiga melakukan segala perintahnya itu yang harus jadi bahan diskusi di komsel gak hanya siareng masalah tidak hanya siareng berkat yang dialami tapi bagaimana supaya kita taat firman Tuhan yang belum dilakukan bagaimana menjangkau jiwa bagaimana memenangkan bagaimana berdoa kita juga dilatih untuk puasa juga ayo kita rame-rame juga puasa menjelang kematian Tuhan Yesus Kristus next ya ngikut untuk ngikut ngikut kan ngikut terus nih harus berlangsung terus butuh komitmen butuh kesungguhan butuh kemauan butuh konsistensi dan komitmen itu saya membaca ini ada kuasa komitmen jadi kesungguhan hati itu memang ada kuasanya untuk apa keteguhan hati untuk ngikut Yesus apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus keputusan ini komitmen dan keteguhan ini akan menyingkirkan kebimbangan keraguan yang mengganggu perjalanan kehidupan kita Petrus ya Rasul Petrus di dalam suratnya 2 Petrus 1 ayat yang ke 10 11 disana dikatakan berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh dalam mengikut Yesus pastikan panggilan dan pilihanmu dan pilihanku makin teguh jadi murid Kristus sudah berapa tahun jadi orang percaya jadi orang Kristen tahun kesekian harus makin teguh kita masuk di bulan yang baru masuk tahun yang baru harus makin teguh caranya apa ya lewat komitmen karena apa ya firman Tuhan dijelaskan dengan demikian kepada aku akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat ada hak penuh buat murid-murid yang teguh dalam panggilannya kenapa kita mesti teguh apa bentuk apa bentuk keteguhan hati apa bentuk keseriusan pengiringan kita kepada Tuhan bentuknya adalah ini ini juga yang dijadikan syarat Yesus kepada muridnya katanya kepada mereka setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku setiap hari mau ngikut apa yang harus dilakukan nyangkal diri nyangkal diri itu apa yang aku mau apa yang aku suka apa yang aku bisa sangkal berarti apa yang aku tidak suka apa yang aku tidak bisa apa yang aku tidak ingin yang aku malu yang susah buat aku kalau Tuhan suruh aku itu lakukan mana Tuhan aku ini hamba aku ini murid aku harus nurut ambil itu pikul salib setiap hari salib bicara kematian mati terhadap ego mati terhadap dosa mati terhadap hawa nafsu mati terhadap gengsi untuk tunduk kepada Tuhan guru kita barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku dia tidak layak jadi saudara jadi pelayan Tuhan jadi orang percaya jadi jemaat Tuhan bertumbuh jadi murid jangan cuma cari yang enak-enak yang aku suka yang aku biasa jadi yang tidak biasa yang gak enak yang gak sesuai no mau melayani ini asir ini juga nyangkal diri nih asir harus datang jam 4 berdoa dulu ya sementara yang lain jam 4 mungkin masih tidur mungkin yang lain jam 4 masih lagi main nyangkal diri ini salah satu contoh yang sederhana harus ngampuni harus ngampuni aku nih gak salah harus mengampuni kan harus nyangkal diri saudara tapi kalau kita gak mau mikul salib nyangkal diri Tuhan gak kita gak layak di hadapan Tuhan jadi gak bisa ditawar mari kita melatih diri keberanian tidak hanya berani bersaksi tapi berani nyangkal diri apa yang aku gak suka apa yang aku gak bisa next John Henry berkata memikul salib bukanlah sebuah pekerjaan besar yang dilakukan satu kali saja tapi melakukan tugas tugas kecil yang tidak kita sukai secara terus menerus latihan ya belajar melakukan hal-hal yang tidak suka tidak bisa demi untuk Tuhan dan kepentingan kerajaan surga latihan ya latihan mau Pak Wayudi nanti akan melatih kasih tanggung jawab dan tidak ada mahkota di surga bagi orang yang bukan pemikul salib di dunia pikul salib pikul salib mari kita bersama-sama pikul salib karena ada mahkota disediakan bagi kita ya poin yang ketiga berbuah ucapan bersama dua tiga berbuah firma Tuhan dalam Yohanes 15 katakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku siapa murid-murid Kristus siapa mereka mereka adalah yang berbuah banyak ucapkan berbuah banyak dua tiga berbuah banyak murid gak hanya bertumbuh murid harus berbuah dan harus berbuah banyak buah apa pertobatan semua masa lalu semua yang duniawi semua yang Tuhan gak suka goodbye sudah gak sentuh lagi itu sudah gak ada lagi dalam hidup kita apa yang murid Kristus amin amin oh iya buah ketekunan ngikut Yesus senang susah hujan panas ada duit gak ada duit sekali Yesus tetap Yesus buah roh seperti Yesus serupa Yesus terus bertumbuh dan buah jiwa-jiwa Tuhan cari itu mari kita sibuk bersama-sama untuk menghasilkan buah karena roh kudusnya ada di dalammu roh kudusnya ada di dalamku untuk mengerjakan buah-buah yang memuliakan Bapak itu di dalam kehidupan kita ya bicara tentang murid berbuah buah jiwa-jiwa next sedikit lagi Matius 28 ayat 19 20 tentang amanat agung itu Yesus ngomong sama siapa Yesus bicara kepada murid-murid yang perlu kita sadar Yesus berkata kepada murid-murid Yesus ngomong apa pergi jadikanlah semua bangsa muridku jadi murid Tuhan mau murid harus menghasilkan murid murid menghasilkan murid ucapkan dua tiga murid menghasilkan murid jadi kita gak hanya belajar ngikut enggak tapi Tuhan mau juga engkau menghasilkan murid berarti ngajar memuridkan nah Tuhan mau itu jadi masuk ke tahap-tahap berikutnya ayo bertumbuh dalam pemuritan Rasul Paulus berhasil mengantarkan jemaat di Thessalonica dalam proses pemuritan Paulus memuridkan jemaat di Thessalonica masuk pada kedewasaan yang luar biasa dia menceritakan apa yang dia catat disana dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan Paulus menggembalakan jemaatnya dan dia menyatakan kamu jemaat Thessalonica kamu telah menjadi penurutku penurut kami tim pelayanan yang ada disana kamu juga jadi penurut Tuhan wah luar biasa dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus sodara menjadi jemaat yang menghasilkan ya permuritannya Paulus ini luar biasa menghasilkan penurut-penurut penurutnya Paulus dan juga penurutnya Yesus sodara mari kita bertumbuh sebagai jemaat GBI tentara pelajar kau menjadi penurut gembala sidang wakil Tuhan di tempat ini dan kau jadi penurutnya Allah amin sodara gak hanya itu mereka juga jadi teladan loh ini sodara jadi teladan kan berarti melakukan tidak hanya mendengar hafal ngerti hafal ngerti hafal tapi tidak melakukan tapi ini mereka melakukan luar biasa kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya jadi tim yang dimuritkan jadi teladan di Makedonia di Akaya bahkan di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu bukan tentang kebobroan bukan tentang perselingkuhan bukan tentang ketidakjujuran tapi yang tersiar kabar adalah tentang iman mereka kepada Allah luar biasa pastikan kau dan saya tumbuh jadi murid Kristus di tempat ini yang menjadi teladan yang menyiarkan kabar ya tentang keyakinan kita akan Tuhan saudara Tuhan mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua dan mari kita bertumbuh jadi murid yang pertama apa berubah 1,2,3 berubah yang kedua bertumbuh 2,3 bertumbuh yang ketiga apa berbuah meninggalkan mengikuti dan menghasilkan murid powerpoint terakhir saya undang Bapak Yusuf bangkit berdiri murid yang berhasil tidak terus duduk di bangku yang sama ia harus naik kelas dengan konsekuensi mengerjakan semua tugas yang diberikan murid yang berhasil jangan terus tinggal pada porsi dan kenyamanan apa yang sedang kita kerjakan yang belum melayani mari melayani yang belum masuk dalam tim pemuritan masuk bergabunglah dalam komsel yang ada dan mari kita bertumbuh seperti yang Tuhan mau tumbuh dalam pemuritan gak hanya jadi murid tapi menjadi murid yang menghasilkan murid mari kita tunduk kepala selamat menikmati selamat menikmati